bismillahirrahmanirrahim makanya kalau imam yang betul-betul berilmu dan dia tahu bahwa menghadap makmu memimpin sholat merupakan kewajiban buat imam dia akan lakukan imam begitu kan lurus rapatkan sholat rapat lurusnya sholat merupakan kesempurnaan dalam sholat ini mati anak muda 23 yang baru tobat 12 orang berbaca ingat oleh imam berit main apa main main hantem aja ngegas aja lah kalau anak-anak biker bilang digasah aja tentu Allah wakil waw al-fatiha walallahu alihi amin Hai iya musim Hai niger biar orang istamu kau biar kata baru tobat yasin mah paham lah ya ya Allah Hai ada yang hatinya ngomong berhenti dimana nih ayat luas-was duluan yang batal yang dipojokan tuh Oh enggak temen-temen imam padahal imam Yasin Allah wabarakat mau bilang apa pendahang kalau Sunnah solat Terawai yang paling banyakか panjang baca cuma kondisinya memang jujur kita nih orang Islam yang kadang-kadang enggak paham bahwa memang kita tercipta untuk itu makanya banyak orang Islam senangan ibadah udah beres ketimbang baru mulai oh udah beres sama senang banget kalau di imam baca banyak tadi sujud terakhir tahiyat-akhir innaka hamidun mazid Assalamualaikum Assalamualaikum yang pakai kerudung muka haloh mendingan udah beres Ramadan semua sama kok bisa gitu Ustaz ya sebenernya sih gak semua cuma kebetulan di negeri kita kebanyakan begitu di negeri kita lebih rata-rata deh makanya ada yang terawek 23 rokat 10 menit itu masya Allah dan senang banget makmum cakep banget begitu ya saya gak tau penyebab apa tapi kenyataannya seperti itu kok bisa begitu Ustaz saya pun sempat sampaikan di beberapa bahasan saya bilang kalau saya sih karena sering di Mekah Madinah sering melihat beda antara Sarah dengan negeri kita beda itu gairah ibadah orang disana tuh gak seperti disini disuruhnya gak semua orang Arab kan tapi kondisi dan gak ada yang pendek pasti panjang di negeri kita di Arab Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar pendek kita tanya mau hajin kalau hajan tuh masih panjang Allah Allahu Akbar Allahu Akbar panjang lah ya iya ya Ustaz kalau diperhatikan ya iya coba nanti yang udah umroh bedain ya di Arab lah kok beda gak beda sama azannya tanya aja mau hajin kok di Arab pendek disini panjang-panjang jawaban mau hajin apa dalam Islam ini dasar sekali ya kalau pengen merasakan indahnya Islam dan mulia dengan Islam yuk kenali Islam dengan cara yang benar caranya simple yang pertama pahami usul salasa tiga landasan pokok dalam beragama itu aja dulu deh udah gak usah ngayal yang lain jangan ngomong furuh iya kita ngomong khawatirnya anda cuma mengaku hamba Allah tapi gak hafal nama Allah ini kan bahaya akhirnya ketika anda sholat sholat gak ngaruh sholat-sholat Allah orang tua ribut Allahu Akbar ambah mertua gak akur Allahu Akbar gak bisa berteman bersosialisasi jangan gak bisa dibiarkan khawatirnya ibadahmu gak mendatangi kemuliaan gak mendatangkan kemuliaan makanya yang paling baik kenali Allah dengan benar ini usul yang pertama yang kedua kenali Islam dengan benar banyak orang yang cuma mengaku muslim tapi gak paham Islam gak pernah nyuruh orang minta kekuburan semuanya minta kekuburan coba bahkan berdusta atas nama Rasul kata Nabi apa orang yang berdusta mengatastamakan diriku kata Rasul sementara aku gak melakukannya suruh ambil bangku duduk di neraka kebayang ya dan itu penistaan sunnah dan itu penistaan sunnah namanya Quran dinistain rame sunnah dari dulu aman-aman aja padahal nista Quran bahaya sekarang Imam Malik yang mengatakan itu orang yang menganggap ada sesuatu yang baru dalam agama dan dianggap baik dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati ke Rasulannya itu kata Imam Malik kenali Allah dengan benar kenali Islam dengan benar kenali Nabi Muhammad dengan benar usul salasa tiga landasan pokok ini kalau dipahami dengan betul dia menjadi seorang muslim yang kafah dan dia akan merasakan betapa Islam rahmatan lil'alamin bukan cuma Islamnya pelaku keislamannya juga sama makanya aneh kalau orang Islam gak diterima di sebuah tempat itu aneh ini kalau gak provokasi kebodohan ketika beribadah kita gak paham cara beribadah yang benar atau jangan-jangan ibadah gak berbias sama kita sholat cuma lihat galak emosi radikal sholat bukan tidak dia menghalalkan yang diharamkan lihat sholat bukan tidak cuma gak bisa berteman sama orang lama awet gak bisa ada yang salah usul dipegang usul tersebut supaya dia apa supaya dia tahu Allah janji katanya likuli awa bin hafiz buat orang yang mau menjaga aturan dia lah orang-orang yang takut dengan rahmannya Allah kalau dia rasakan kenikmatan dari Allah bukan cuma enjoy dengan kenikmatan tersebut dia bermuhasabah diri karena ini gak mungkin dibalik ini gak ada hikmah pasti ada hikmahnya diberikan kemudahan bukankah setelah kemudahan ada kesulitan diberikan kesulitan bukankah setelah kesulitan ada kemudahan iya dia berilmu oh iya ya makanya dunia gak membuat dia terlena kesibungan gak membuat dia lupa fitrah dirinya tercipta untuk beribadah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dia kritisi imannya dia pahami syariatnya oh kalau gitu ibadah ya sementara kalau sudah bicara ibadah kita bicara tauhid kan la ilaha ilallah ulama mengatakan la ilaha ilallah ini kalimat tauhid ada rupa pakai hamba Allah tapi masih percaya sama dukun paranormal ramalan-ramalan dipertanyakan keislaman Anda orang islam ini kan punya penyakit sirik turunan saya gak tau lah kalau di daerah cepu di exon mobil saya gak paham kalau kami di Bogor itu masya Allah seputar Bogor inalilah perbuatan sirik itu gak tau siapa yang ngajarin cuma hampir rata orang-orang disana yakin sekali kalau seandainya ada tanda-tanda alam katanya jadi kalau di rumah ada kupuk-kupuk berarti ada apa kalau tangan gatel mau dapet apa sama juga kirain Bogordo cepuk mirip cepuk itu kesirikat lagi apa hubungannya kupuk-kupuk sama tamu kesian yang di apartemen dong betul dia kupuk-kupunya banyak tamu ntar tapi kecil-kecil kecil-kecil kupuk-kupunya oh kalau di kamar saya gede banget kupuk-kupuk gambreng ditamunya Ustaz Subhan yang datang gede banget nggak ada hubungannya tangan gatel dapet rejeki jorok bukan rejeki malah suci tangan itu nggak ada hubungannya kalau ada burung celepuk katanya ada kuntil anak betul atau ada burung titutit titutit ada yang mati celebuk juga gak mau suaranya begitu kali tidak sudah nggak ada hubungannya jauhkan ke syirika la ilaha ilallah nafi wal isbat hapus ilah tetapkan hanya Allah la ma'muda bihakin ilallah terima terima